Halo Sobat Biotat, selamat datang di zona sekolah Materi pertama bab sistem sarap Buat materi pertama ini, sebelum kita masuk pada sistem sarapnya Kita harus tahu dulu nih, apa itu sistem koordinasi Oke langsung saja, mari kita belajar Baik sob, sesuai namanya sistem koordinasi Artinya, ini tuh merupakan sistem tubuh Yang berfungsi untuk mengkontrol atau mengatur seluruh aktivitas bagian tubuh Hingga bisa bekerjasama dengan baik Pasti bakalan kacau nih Kalau seandainya, bagian-bagian tubuh kita itu gak bisa kerjasama dengan baik Satu sama lainnya Untuk sistem koordinasi, ini terdapat 3 sistem utama Itu sistem indera, sistem sarap, dan juga sistem endokrin Terus perbedaan antara ketiganya apa? Jadi, ketiga sistem ini tuh punya tugasnya masing-masing Buat menjalankan sebuah sistem koordinasi yang baik Pertama, sistem indera Sistem indera ini berfungsi buat menerima rangsangan dari luar tubuh Contohnya rangsangan dari cubitan atau mencium bau busuk dari bangkai Nah sedangkan, kalau tugas dari sistem sarap dan juga sistem endokrin Adalah mengkontrol atau memberikan respon terhadap rangsangan yang diterima sama sistem indera Akan tetapi, bedanya kalau sistem sarap itu pakai sinyal listrik Sedangkan, kalau sistem endokrin itu pakai hormon Oke, kita lihat contoh sistem koordinasi dari ketiga sistem ini Yaitu misalkan ketika kita naik gunung Dan di sana, suhunya itu sangat dingin Nah, suhu dingin ini itu bakalan diterima sama sistem indera Yaitu kulit Nah, dari sistem indera Rangsangan yang diterima ini bakalan diterusin pada sistem sarap Kemudian sistem sarap bakalan ngerespon Ngirim sinyal ke otot Dan ngebuat otot menjadi kontraksi Atau ngebuat kita jadi menggigil Selain rangsangan itu diterusin ke sistem sarap Rangsangan ini juga bakalan diterusin ke sistem endokrin Dan ngebuat sistem endokrin ini Ngeluarin sebuah hormon Khususnya hormon untuk meningkatkan metabolisme tubuh Nah, kedua respon ini Bakalan meningkatin panas tubuh kita Sehingga kita gak terlalu kedinginan Nah, di sini terlihat jelas ya Kalau di dalam sistem koordinasi tubuh Itu terdapat kerjasama antara sistem indera Sistem sarap Dan sistem endokrin Buat mengkontrol aktivitas di dalam tubuh kita Tapi, perlu diingat juga Kalau ketiga sistem ini Itu gak mesti atau gak seterusnya Bakalan kerjasama berbarengan Di beberapa kasus Bisa jadi cuma sistem sarap dan sistem indera saja Yang bekerjasama Contohnya, pas kita dicubit Dengan rangsangan cubitan yang diterima Oleh indera kita, yaitu kulit Ini bakalan diterusin ke sistem sarap Dengan ngirim sinyal listrik Ke sarap pusat Buat ngasih respon Contohnya, ngirim sinyal pada otot pernafasan Dan ngebuat kita menjadi teriak Ketika dicubit Jadi, bisa disimpulkan dari contoh-contoh tadi Bahwa sistem koordinasi Itu bekerjasama Buat mastiin tubuh Untuk ngasilin respon yang sesuai Dengan rangsangan yang diterima Nah, setelah kita paham Soal sistem koordinasi Kita bakalan lanjut memahami Pokok pembahasan kita di bab ini Yaitu konsep dari sistem sarap Semoga apa yang saya sampaikan Dapat dicerna, berfungsi, dan hidup Untuk sobat biota semua Jangan lupa tonton dan belajari Materi selanjutnya Serta video pembelajaran lainnya Jadi, see you next video, Sob Terima kasih telah menonton!